Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan belajar bareng Kali ini kita akan belajar bareng Tentang subtes Pancasila Nah Pancasila ini termasuk dalam Tes wawasan kebangsaan ya Nah untuk tes SKB Kita akan share nanti Kalau sudah tes SKD dulu Baru nanti kita akan share SKB Atau seleksi kompetensi bidang Biar kalian fokus dulu ke SKD Nah untuk yang sudah subscribe Terima kasih sekali karena Dukungan kalian itu sangat berarti buat kita Untuk selalu bikin soal-soal terbaru Oke langsung saja Ke soal nomor 1 Pancasila memenuhi syarat Sebagai stats fundamental norm Karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Yang dimaksud dengan Pancasila Sebagai stats fundamental norm Adalah A Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain B Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia Yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah C Pancasila sebagai peraturan untuk menganut hidup orang banyak D Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia Untuk bergaul dengan negara lain E Norma yang berlaku di Indonesia Disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia Jawabannya adalah B Yaitu Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia Yang isi dan kedudukannya ini Tidak dapat diubah Nah Sebelumnya stats fundamental norm adalah kaedah negara fundamental Dalam hal ini Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia Kedudukannya ini berada di tingkatan paling tinggi Sehingga tidak dapat diubah Teori stats fundamental norm Dikembangkan oleh Hans Naulaski Seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman Dua Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A Menjunjung tinggi negara di kancah internasional B Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar C Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara D Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Atau E Negara berdasarkan menghukum agama Ya jawabannya adalah D Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Dalam benar negara apabila kita meyakini adanya Tuhan Maka segala yang kita lakukan dapat terkendali Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya Dapat berjalan-jalan jika kita saling menghormati Tiga Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A Falsafah bangsa B Dasar negara C Ideologi negara D Cita-cita bangsa Atau E Instrumen bangsa Ya jawabannya adalah C yaitu ideologi negara Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang didalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai Empat Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A Pembukaan UUD 1945 Alinia ke-2 B Pembukaan UUD 1945 Alinia ke-3 C Pembukaan UUD 1945 Alinia ke-4 D Batang tubuh UUD 1945 Atau E TAP MPR Ya jawabannya adalah C Pembukaan UUD 1945 Alinia ke-4 Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila Namun pada pembukaan UUD 1945 Alinia ke-4 yang berbunyi Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam bentuk susunan negara Republik Indonesia yang berkendalikan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebisaksanaan dalam permusyawalatan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lanjut ke soal nomor 5 Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintah D. Mengedepankan pendapat golongan E. Mengesampingkan ideologi lainnya Jawabannya adalah B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara Sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain Dengan adanya pandangan hidup itu Maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan Bersatu agar dicita-citakan dapat terwujud Lanjut ke soal nomor 6 Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan B. Permusyawarahan C. Perwakilan D. Kerakyatan Atau E. Keadilan Ya jawabannya adalah D yaitu kerakyatan Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan Di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Yang diwakilkan oleh para wakil rakyat legislatif 7. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan RI Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 Naskah piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya Yang merumuskan piagam Jakarta adalah A. BPUPKI B. PPKI C. Muhammad Yamin D. Panitia kecil Atau E. Panitia 9 Ya jawabannya adalah E. Panitia 9 Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno Dr. Andus Muhammad Tata Mr. A. Amarimis Kiai Haji E. Wahid Hashim Abdul Kahar Muzakir Abi Kusno Cokro Sujoso Haji Agus Salim Mr. Ahmad Subarjo Dan Mr. Muhammad Yamin Nomor 8 Peraturan yang ada di negara ini Baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis Semuanya harus bersumber pada Pancasila Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa B. Falsafah bangsa C. Instrumen bangsa D. Dasar negara Atau E. Cita-cita negara Kira-kira mana jawabannya? Ya jawabannya adalah D. Dasar negara Sebagai dasar negara Indonesia Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia Sehingga mengikat kepada seluruh rakyat Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 9. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang Hingga akhirnya sampai pada perumusan final yaitu pengesahan konstitusional Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945 B. 22 Juni 1945 C. 17 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 Atau E. 19 Agustus 1945 Ya jawabannya adalah D yaitu 18 Agustus 1945 Pada tanggal 18 Agustus ini PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan 1. Menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden 3. Membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk Nah, pembukaan UUD 1945 ini memot cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinia keempat 10. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibisahkan satu sama lainnya Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila A. Ketuan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prinsip sila kelima adalah keadilan di segala bidang Dimana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya Sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi masyarakat dapat terwujud Pancasila menjadi pertunjukan untuk membuat aturan hukum serta perdoman untuk menjalankan kehidupan bernegara Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara B. Kemauan negara C. Keputusan bersama seluruh rakyat D. Pemikiran negara baru Atau E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Jawabannya adalah A. Dasar dan ideologi negara Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum Karena Pancasila sebagai dasar negara sehingga segala peraturan yang dibuat Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia Dengan memiliki dasar dan ideologi Sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas Pancasila dianggap paling sesuai dengan sandi dan kebudayaan Indonesia 12. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan Merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Atau E. Lima Jawabannya adalah B yaitu 2 Pada sila kedua ini nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi Karena manusia mempunyai kedudukan yang sama Sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikitpun Karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain 13. Sikap menjunjung tinggi keadilan menjaga kelas tarian lingkungan sekitar Serta menghormati pemeluk agama lain Merupakan salah satu contoh penghamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian B. Nilai filosofis C. Nilai filsafat D. Nilai abstrak Atau E. Nilai umum Jawabannya adalah A yaitu nilai kerohanian Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama Yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa Karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia 14. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dokteran Muhammad Hatta B. Muhammad Yamin C. Insinyur Soekarno D. Dokteran Rajiman Widyo di Ningrat Atau E. Supomo Jawabannya adalah C yaitu Insinyur Soekarno Nama Pancasila dipilih oleh Insinyur Soekarno atas saran ahli bahasa Ia mengajukan usul mengenai calon dasar negara terdiri atasi mahal Yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme perikemenusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Nomor 15 Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada dalam kehidupan C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan Atau E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya Jawabannya adalah C yaitu mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat Dimensi ini berkaitan dengan ideologi terbuka di mana Pancasila harus dapat membuka diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga Pancasila ini tidak kaku Oke sekian dari belajar bareng semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton